Oke, kita akan kasih tau cara bedain ciblek yang masih lolohan, yang masih di loloh, ciblek jantan dan betina. Ini ada dua ciblek, ini betina, ini jantan. Nah, perbedaannya, kalau si jantan, dia memiliki hitam di ujung sini. Nah, perbedaannya, dia hitamnya cuma titik, bahkan lebih pudar. Nah, lalu, kalau jantan, kita lihat di bawah sini, warna hitam dan putih pada ekornya ini, dia lebih tegas, lebih jelas, tidak pudar. Kalau yang betina, warna hitamnya lebih pudar. Warna hitam lebih pudar. Nah, yang ketiga, kita lihat dari kuku kaki. Nah, jika kuku kaki si jantan ini, biasanya dia, warnanya ada hitam-hitamnya seperti ini. Ini udah dipastikan 100% jantan. Nah, kalau yang butina, kuku kakinya seperti ini. Dia ada hitamnya sedikit, tapi semu. Tidak seperti yang jantan, lebih hitam. Nah, bisa dibedain, kan? Taruhnya bisa dibedain. Dan ekornya bisa dibedain. Untuk usia ciblek ini, dia masih dibantu loloh, jadi sekitar usia 3 minggu, sampai 1 bulan, sampai 4 minggu. Nah, ini ekornya. Yang ini lebih pekat. Yang ini hitamnya hitam semu atau pudar. Ini hitam putih lebih pekat. Yang ini lebih pudar. Oke, semoga kalian bisa memilih dan memastikan 100% jantan untuk dijadikan bahan gacauan. Terima kasih. Terima kasih.